Selamat datang di tutorial AutoCAD Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang line Baik untuk yang pertama disini perbedaan orto Nah ini ya untuk orto itu Dia fungsinya untuk membentuk garis lurus sesuai dengan 4 arah sudut 0, 90, 180, dan 270 Lalu ini orto yang ketika dimatikan Nah ini bisa berputar bebas Oke, nah seperti ini Lalu kemudian selanjutnya Saya akan membentuk garis dengan menggunakan orto Nah klik first point Lalu tarik ke arah 0 Masukin 100 Langsung specify next point ke bawah Itu 100 juga Kemudian ke arah 180 100 juga dan ke atas Arah 90, 100 Oke Enter Nah selanjutnya saya akan membentuk sebuah kotak dengan garis tanpa menggunakan orto Ortonya dimatikan Lalu kemudian line Klik, oke First point Kita langsung menggunakan Sudut Shift add Jaraknya berapa Kurang dari Simbol kurang dari Itu langsung masukin sudutnya berapa Untuk yang pertama ini 100 ke arah sudut 90 Oke, yang kedua Dengan panjang 100 Ke arah 270 Untuk yang ketiga Oke Untuk yang ketiga Ini Ke 180 Dan yang terakhir ini Untuk menutup kotaknya Masih 100 Kurang dari 90 Oke Seperti ini Lalu yang ketiga Masih dengan Masih tentang garis Kali ini dengan polyline Nah seperti ini PL Enter Atau klik polyline Nah ini perbedaannya Dengan garis ya Dia Apa Terselect Satu persatu Lalu kita Gunakan polyline Untuk membutuhkan Sebuah kotak Oke First point Next point Ini dengan menggunakan Romus sudut Shift add Panjangnya 50 Kurang dari 0 Yang kedua Masih panjang yang sama 50 Kurang dari 270 Oke Akan terbentuk ke bawah Untuk yang ketiga Disini Panjangnya 50 Shift add 50 Kurang dari Disini 180 Nah akan membentuk Kesamping Atau ke arah kiri Seperti ini Lalu yang terakhir Shift add 50 Kita tutup kotaknya Ini Ke arah 90 Oke Lalu yang Kedua Kotak yang kedua Masih dengan polyline Disini Kita menggunakan Orto PL Kita ketik PL Enter Oke PL Enter Shift Start point Tarik ke arah 0 50 Next point lagi Tarik ke arah 270 Panjang 50 Oke Tarik ke arah 180 Dan yang terakhir Kita ketik C Enter Jadilah kotak Dengan Masing-masing Panjangnya 50 Nah ini Nah ini Dua kotak Dengan Masing-masing Sisi 50 Dengan menggunakan Polyline Akan ter Selek semuanya Sementara Yang lain ini Itu dia Terselek Masing-masing Nah ini Kotak yang gede ini Dia dengan line Untuk yang kotak Yang sebelahnya Itu dengan polyline Lalu kemudian Saya akan membentuk Garis Membuat sebuah garis Dengan menggunakan Sudut seperti ini Saya akan membentuk Sebuah garis miring Dengan panjang 100 Oke Kurang dari 45 Dan seperti ini Hasilnya Oke Saya akan buat lagi L Enter First pointnya Di sini Oke Lalu kemudian Shift add Panjangnya 100 Kurang dari Ini berapa Hmm 120 Kita lihat ke arah mana 125 Sorry Oke Miring ke arah Hmm Situ ya 120 Naik 125 Sorry Untuk garis yang ketiga Untuk yang miring Ini First point Klik Shift add Panjangnya masih 100 Kurang dari Ini Ke arah Hmm 315 Nah seperti ini Lalu yang Terakhir Ini L Enter Next point First point Klik Next pointnya Shift add Panjang 100 Kurang dari Hmm 70 Oke Seperti ini Nah Shift Ini dengan Ini garis yang dibentuk dengan sudut Sehingga miring Seperti ini Sehingga miring seperti ini Selamat menikmati Selamat menikmati